selamat menikmati komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Hasmullah Rahman Halo Pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Ini terkait dengan talkshow kita kali ini DPRD Provinsi Jawa Barat sedang melakukan pengawasan atau juga monitoring ya Pak ini memang dilakukan dari tiap-tiap komisi untuk kepada mitra kerja masing-masing dan khusus untuk komisi 4 ada berbagai mitra kerja yang memang cukup di mungkin di highlight nih Pak untuk pada musim-musim bulan seperti saat ini misalnya di musim puasa dan juga Pak Indul Fitri yang sesaat lagi akan kita jelaskan kalau misalnya Bapak menilai sendiri seperti apa sih Pak evaluasi yang telah dilakukan khususnya untuk mitra kerja komisi 4 Pak baik, jadi untuk evaluasi mitra kerja komisi 4 kemarin kita sudah melakukan rapat tidak hanya rapat dengan mitra tetapi kita juga melakukan kunjungan lapangan ya salah satunya adalah kita meminta kepada mitra kita salah satunya adalah Bapeda untuk membangun kolaborasi antar SKPD jadi RPJMD itu akan bisa terwujud cepat tercapai targetnya jika dilakukan bersama-sama dengan lintas SKPD jadi tidak boleh ada ego sektoral tapi dia harus kolaboratif yang kedua adalah kaitan dengan dishub ya karena ini menyerang lebaran karena tentu kita minta kepada kawan-kawan dishub untuk tetap khususnya jalan-jalan provinsi yang panjangnya 2365 km di 27 kopaten kota ini untuk dipasang ya marka dan rambu jalan ya supaya mereduksi tiket kecelakaan dan tentu kita berharap bahwa fungsi-fungsi jalan nasional jalan provinsi jalan kota kopaten kan idealnya mereka terkonekting gitu tidak botolnek, tidak putus sehingga terurai kan nah masuk lagi juga kita kemarin untuk mitra kerja Bina Marga ya kita juga menginginkan jalan-jalan provinsi yang ada di kopaten kota terutama kemarin kita meninjau di Garut ya Sri Yogyanya memang peningkatan jalan provinsi itu dibarengin dengan peningkatan drainase di kiri kanan jalan nah sering sekali jalan provinsi kita itu tidak include dengan drainasenya sehingga umur jalan kita terbatas karena kerendam air ya Depok juga kan jalan provinsi di jalan reka SU mudah-mudahan tahun ini juga akan dilanjutkan dan saya mohon memang ada pengerjaan drainase supaya umur jalan kita panjang terus kita juga mengevaluasi juga kaitan dengan parkim ya mitra kerja kita ya tentu ada program yang menarik yaitu Rute Lahu nah setelah kita kunjungan ke beberapa daerah ya harapan masyarakat memang ada kenaikan nilai bantuan nominal ya dari 17 juta setengah mungkin bisa naik 25 juta saya kira sangat mungkin karena jumlah beban kita dari 100 ribu itu kan 60 ribu sudah tergarap tinggal 40 ribu sampai 2023 nah kalau itu semakin kecil prosentase beban sampai 2023 tentu kan bisa diperbesar angkanya gitu kan nah kalau kaitan dengan mitra kerja kita yang lain yang tidak kalah menarik adalah LH ya lingkungan hidup Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat mengingatkan ada pengelolaan sampah TPPS 4 regional di 4 wilayah nah mudah-mudahan hari ini kan TPPS yang regional Lulut Nambu kan sudah mulai sudah ada B2B ya antara perusahaan jasa sarana milik perusahaan Provinsi Jawa Barat dengan perusahaan asing Jerman gitu nah kita berharap B2B mereka itu bisa segera untuk membangun ya unility dan instalasi RDF yang ada di Lulut Nambu sehingga ini juga bisa diadopsi di 4 TPPS yang lain kita punya Legok Nangka kita punya Purwakarta Karawang kita punya Cerbodraya nah kalau ini sudah terbangun maka insya Allah problematika persampahan di kota Kopaten itu akan bisa teratasi karena Pemprov membangun skala besar regional dan dengan teknologi ya RDF dia outputnya berikat gitu oke tapi kalau misalnya masalah kita terkait dengan tadi yang baru saya lihat Bapak katakan ini masalah TPPS AS memang kan ada 4 regional kan memang kendalanya adalah apa sih Pak kendala-kendala yang memang yang ditemui di lapangan yang memang tentu saja ini harus ada sinergitas Pak antara Kaupaten Kota dan juga Provinsi ini kan memang ada di beberapa tempat yang memang masih melempar gitu Pak ini siapa yang memang harus menanggung ini seperti apa ya kemarin itu kan sebenarnya kita dengan Kaupaten Bogor ya TPPS Lulut Nambu kan sudah tidak ada bermasalah permasalahnya kan pemenang tender di Lulut Nambu yang pertama itu kan one prestasi oke nah sehingga mereka tidak punya finance untuk meneruskan proyek ini nah barulah dilakukan sebuah pengambil alihan ya saham perusahaannya dan sekarang oleh Pak Gubernur diserahkan ke jasa sarana perusahaan milik daerah untuk mengelola dan tentu jasa sarana kan harus berpartner ya B2B dengan perusahaan lain untuk bisa mendanai karena ini kan investasi cukup besar ya karena kan sampah itu diolah dengan mesin teknologi yang cukup canggih dan outputnya dia menjadi briket yang bisa menjadi blending batu barah yang bisa dijual ke pabrik ke industri semen gitu ya sehingga ini menurut saya kira kalau ini sudah running di awal 2022 mungkin satu-satunya di Indonesia ya di Jawa Barat menurut saya ya berapa anggaran yang memang sudah diglontorkan ataupun juga yang dibutuhkan untuk benar-benar akhirnya bisa merealisasikan program-program yang memang sudah dirancang ya kalau total investasinya saya kurang begitu apal angkanya ya tapi mungkin sekira lebih dari 1,2 triliun ya kalau total ya apa namanya investasi karena itu kan juga ada ada teknologi ya yang dipakai karena kita kepengen dari 2.000 ton sampah per hari yang masuk ke Lulut Nambu itu kan diolah menjadi briket nah risudunya itu paling tidak kita berharapan kecil lah di bawah 20% sehingga sampah itu tidak menjadi masalah kemudian hari dia malah menjadi value menjadi edit value karena bisa dijual menjadi sumber bahan baku blending batu barah ya nah kita masih punya tantangan di Bandung Raya Sari Mukti kan sudah hampir overload sehingga option kita adalah TPPS regional di Legok Nangka nah tentu kita harus dorong Legok Nangka itu tidak menjadi pembuangan sampah seperti di Sari Mukti hanya diangkut dibuang diuruk gitu kan nah kita kepengen di Legok Nangka itu dia masuk sampah ke sana itu diolah dengan teknologi tertentu dan bisa bisa outputnya RDF dalam bentuk briket bisa juga dalam bentuk listrik gitu kan jadi tenaga listrik jadi saya kira kita harus dorong Komisi 4 mendorong agar TPPS 4 regional ini dapat realisasi di Jawa Barat agar problematika persampahan itu bisa clear ya di kota Kopaten gitu oke intinya memang TPPS ini memang membutuhkan inovasi-inovasi ya Pak ya betul sehingga sampah ini bukan hanya mengahat mungkin bukan apa ya seperti pandangan banyak orang memang merupakan apa yang memang negatif lah tapi memang bisa dihasilkan untuk hal-hal yang lebih positif lagi kalau misalnya kita berbincang Pak selain lingkungan hidup masalah sampah yang memang tidak kalah menariknya adalah program Ruti Lahui dari pemerintah provinsi Jawa Barat kalau misalnya dari target ini selama kepemimpinan tetan kami kan sudah berapa sih Pak? 100 ribu ya Pak? totalnya kan 100 ribu rumah ya sekarang sudah terrealisasi 60 ribu 60 ribu? ya dari 100 ribu itu sudah 60 ribu terrealisasi oke sampai tahun 2020 2021 ini sudah 60 ribu oke nah sampai tahun 2023 itu kan berarti kan kurang lebih plus minusnya kan 40 ribu 40 ribu kalau dibagi 3 itu kan nggak sampai 20 ribu per tahun nah kita rata-rata menganggarkan 20 ribu rumah per tahun oke cuman problemnya setelah kita sering keliling ke lapangan memang nilainya masyarakat itu minta dinaikkan karena dia kan include dari bantuan Ruti Lahui itu kan ada biaya material, ada ongkos tukang dan termasuk juga ada biaya pelaporan dari BKM kan nah yang jadi banyak pertanyaan itu adalah berkaitan dengan posting ongkos tukang, biaya tukang karena kalau di perkotaan kan tukang kan ada tarifnya kalau tukang itu berapa per hari gitu kan kalau di desa mungkin kita bisa ngariung gitu ya bareng-bareng gitu sodaya masyarakat ya dengan kita makan, masak bareng mungkin orang tidak butuh diupah tapi kalau di perkotaan kalau ada rehab Ruti Lahui harus ada tukang yang dibayar harus ada tukang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan bantuan ini oke apakah untuk program Ruti Lahui ini memang dilakukan pemetaan Pak sebelumnya oleh dinas yang memang terkait misalnya mungkin ada beberapa daerah Kabupaten Kota yang memang mungkin tidak terlalu banyak membutuhkannya namun di lain pihak ada beberapa tempat di daerah Kabupaten Kota yang memang memerlukan konsum yang lebih tinggi lagi ini seperti apa pemetaan ya Pak daerah mana saja sih yang paling banyak yang memerlukan untuk program-program rumah Ruti Lahui dari Provinsi Jawa Perang ya sebenarnya kalau kita bicara Ruti Lahui ya rumah tidak layak huni saya pastikan hampir di seluruh kota Kabupaten itu banyak rumah yang tidak layak huni ya oke kategori tidak layak huni itu kan bukan berarti dia dindingnya gedek dan lantainya tanah mungkin dia juga dindingnya pakai batakol, lantainya sudah tehel tapi kan rumah itu rendah, tidak ada esikulasi udara, tidak ada MCK saya kira itu juga dalam kategori rumah yang tidak sehat tentu dia harus lebih tinggi pelaponnya dan ada esikulasi udara di dinding rumahnya ada pintu, jendela itu harus direhab jadi program Ruti Lahui ini adalah memberikan apa ya, standar hunian rumah bagi warga yang tidak layak dalam perspektif kesehatan yang tidak layak dalam perspektif esitika yang tidak layak dalam perspektif sosial itu dibantu oleh Pemprov Jawa Barat melalui program Ruti Lahui nah tentu untuk di Koopaten Pemprov berkolaborasi dengan LPM untuk di perkotaan Pemprov kita berkolaborasi dengan BKM masing-masing Kota Koopaten kita punya relawan pendamping ya di Kota Koopaten nanti kita bisa mendapatkan data inputnya itu dari Bapada Kota Koopaten dan juga kita juga punya pemetaan melalui BPS juga melalui pendamping jadi ada verifikasi apakah usulan dari PKM kita itu sudah dianggarkan melalui program Kota atau Koopaten atau sudah dianggarkan dari Kementerian POPR ada juga program RTLH Kementerian POPR nah dia tidak boleh tebang tinggi nah di luar itu semua maka Pemprov Jawa Barat bisa masuk dia tidak boleh dalam satu CPCL itu mendapat dari dua sumber pembiayaan baik, dia tidak boleh dapat dari Koopaten juga dapat dari Provinsi nah itu kan perlu ada verifikasi data dengan Koopaten Kota melalui Bapada oke, jadi masyarakat yang memang mendapatkan program Ruti Lahu ini mereka mendapatkan diri atau mereka mendapatkan rekomendasi dari masyarakat sekitarnya? ya, tentu berangkatnya dari RTRW-nya ya RTRW-nya yang tahu persis menilai ada berapa di warga RT saya yang tidak layak huni nah RT itu mengkomunikasikan dengan BKM tingkat kelurahan dan tentu dibuatkan ajuan proposalnya kepada Gubernur dengan RAB dan harus ada foto ya foto dampak rumah yang asli awal oke dengan status tanah rumah itu dilampirkan nah itu di input online ya oleh BKM ke kita ke Perkim nah tentu itu nanti akan diseleksi lagi dan itu mekanisme yang sudah berlangsung selama ini tetapi kan hakikat dari Ruti Lahu ini programnya adalah stimulan kan tentu tidak mungkin juga kita ngerobohin rumah orang langsung dengan 17 juta setengah jadi kan enggak mungkin nah harapan kita ini program stimulan untuk mengembalikan rasa kegotong royongan masyarakat di lingkungan jadi rasa kegotong royongan bisa bangkit dan orang peduli kepada sesama karena ini sifatnya stimulan nah dengan adanya program ini banyak kok rumah-rumah yang setelah dapat bantuan Pemprov itu layak huni banget karena tetangganya juga ngebantu gitu ya lalu Pak permasalahan apa sih Pak yang memang dihadapi biasanya kalau misalnya mungkin dari dinas mungkin memberitahu kepada anggota dewan khususnya komisi 4 sebenarnya apa yang memang mereka hadapi di lapangan kami tahan dulu ya Pak ya karena kita harus jadi Dapariwara jadi pemisah tetap bersama kami terima kasih pemisah anda masih bersama saya Farah Puntas dan Bapak Hasbola Rahman dari fraksi PAN dan juga daerah pemilihan Depok Pukasi kita lanjutkan Pak terkait dengan permasalahan memang biasanya diberi tahu kan ya Pak ya kepada anggota dewan sebenarnya masalah-masalah apa sih yang memang dihadapi gitu khususnya dari pihak OPD ataupun juga dinas untuk masalah rutilahu ini ya pertama teman-teman perkim ya dinas itu juga kan sering mendapat usulan-usulan itu kan double ya jadi dari BKM input tapi juga dari bepedah kota kopa itu juga input nah itu juga harus disortir kan karena nggak boleh satu CPCL dia dua akun nggak boleh yang kedua memang problemnya adalah di khususnya di perkotaan dengan nilai 17 juta setengah dipotong biaya pelaporan dipotong biaya ungkos tukang dipotong material memang akhirnya rumah itu dapatnya separok rapinya separoknya nggak rapi gitu tentu kurang pelapon lah gitu ya itu problem yang kita turun ke lapangan masalahnya itu yang ketiga memang kita apa ya kita kepengen bahwa bantuan rutilahu khususnya di perkotaan itu masyarakat lingkungan peduli gitu loh dengan saudaranya yang dibantu ya nyumbang semen berapa atau nyumbang tenaga gitu ya sehingga hasilnya maksimal nah kalau di desa kan memang masih guyup ya kalau ada tetangganya dua rumah direhab seperti kita kunjungan ke Kuningan ya keubatan Kuningan itu 17 juta setengah rumahnya layak banget itu tetapi kan ternyata memang tetangganya juga ngebantu yang punya kasuk ngebantu yang punya genteng ngebantu gitu kan sehingga rumahnya layak huni gitu satu rumah nah kalau di perkotaan kalau 17 juta setengah itu dibangun ya penungan rapinya separoh rumahnya separoh ke belakang pakai trepal kan oke oke jadi memang kucil dari masyarakat itu sendiri cukup benar-benar mempengaruhi bagaimana jadi kan memang kalau misalnya kita-kita bersama ya namanya perkotaan sekarang sudah ya harus dibayar harus ada ongkos tukang kalau itu ironisnya tapi semoga saja ini masyarakat provinsi Jawa Barat bisa lebih aware lagi ya Pak ya bagaimana yang namanya kesusahan kalau bisa namanya tetangga mungkin bisa harus saling bantu ya oke kita beralih ke yang memang dipersiapkan Pak kalau misalnya infrastruktur ini kan kayaknya udah komisi 4 banget Pak nah terkait dengan infrastruktur apa saja sih Pak evaluasi yang memang telah diberikan kepada komisi 4 terkait dengan program-program di tahun 2020 gitu ya komisi 4 sangat konsen ya kaitan dengan infrastruktur karena infrastruktur ini tidak hanya dia menumbuhkan ekonomi dia juga-juga menjadi sebuah konektivitas ya antar kota Kopaten dan dia juga bisa bisa menjadi percepatan ya daerah Kopaten itu dengan jalannya bagus nah Alhamdulillah tingkat kematapan jalan di Jawa Barat saya kira cukup mantap tingkat kematapannya hanya memang ke depan kita menyarankan kepada berbeda juga dalam dalam perencanaan khusus ke SKPD Bina Marga agar dalam melakukan peningkatan jalan provinsi di kota Kopaten di Jawa Barat itu include dengan drenase jadi tidak boleh hanya jalan karena kita kepengen umur jalan provinsi itu lebih lama tapi kalau tidak ada drenasenya dia akan cepat rusak yang kedua komisi 4 juga mendukung di SKPD ya di DSKUP terhadap alokasi anggaran paslalin karena masih banyak daerah-daerah perbatasan jalan provinsi yang masih gelap nah itu harus dipasang PJU dia harus dipasang rambu dia sehingga kita akan dorong terus walaupun memang terus kita tingkatkan ya walaupun kurang tapi kita akan support agar pas lalin di jalan provinsi ini tetap terpasang secara maksimal kan sekarang masih sering kita dapatkan mobil masuk jurang di Jawa Barat nah harusnya kan kalau kita sudah punya peta berapa jurang di Jawa Barat yang rawan kendaraan bisa nyemplung ke jurang itu kan harus kita pager dengan rorel barrier ya yang kalau mobilnya selip nyender ya tidak nyemplung tapi dia menyender aja di pagar itu karena pagar itu kan ada rolnya nah kan itu sudah beberapa titik sudah tapi kan kalau kita lihat kondisi existing masih banyak jurang-jurang di Jawa Barat yang rawan yang harus segera dibikin alokasi rorel barrier itu ya pagar pembatas pengaman itu nah saya kira tentu alokasi untuk sektor infrastruktur masih akan menominasi ya ke depan karena Jawa Barat ini juga selain luas ya kita juga punya daerah pertumbuhan baru kita punya Patimban kita punya Kertajati nah bayangkan kalau Kertajati itu tembus jalan tol dari Bandung ke Kertajati melalui Sisumdau terus dari Bandung tembus juga ke Garut Tasik Banjar dan Pangandaran maka jalan-jalan alteri jalan-jalan provinsi yang ada di kota Kopaten itu harus mengimbangi harus juga dilebarkan di standarisasi kalau tidak kalau tidak dia boleh lancar di jalan tol tapi menjadi macet ketika dia jalan keluar tol nah untuk itu kita harus bisa mengimbangi kan sudah ada trasanya terasa dari Bandung ke Kertajati Sisumdau sudah ada terasa dari Bandung ke Pangandaran ke Banjar ke Garut sudah ada nah berarti kita ke depan membangun konektivitas jalur in-outnya kan supaya kalau ini sudah jadi maka masyarakat yang kelewatin jalan tol ini dia tidak akan mendapatkan penderitaan tambahan karena macet di kota Kopaten dia tapi lancar di tol di samping dia tapi dia juga ikut merasakan kelancaran dan akibat kelancaran itu orang berinvestasi di Garut, Tasik, Banjar sampai ke Pangandaran tapi kan memang kan itu lintas OPD juga ya Pak lintas dinas untuk memaruhi maksudnya dari untuk pembangunan infrastruktur pasti melakukan lintas dinas nah koordinasi selama ini Pak antaranya dinas dan juga antara DPR dan properitas provinsi seperti apa sih Pak? ya tentu kita kita minta triggernya kan di BAPEDA ya BAPEDA dalam merancang sebuah program contoh kita membangun konektivitas berapa kebutuhan infrastruktur konektivitas berapa kebutuhan paslalinnya nah ini kan harus dipadukan dengan tidak hanya satu dinas kalau bicara itu kan berarti kan paling tidak bidang market dengan di sub itu menjadi satu kesatuan nah itu kan dikawinkannya itu hanya kan melalui kebijakan anggaran ya kan kolaborasi itu kan tercermin melalui kebijakan anggaran jadi kalau dalam kuah PPS itu sudah diada program kebijakan anggaran maka dalam APBD-nya kan muncul angka nah programnya pasti mereka akan bersatu akan bersatu jadi bina marga membangun fisik jalan dan drenasenya maka di sub akan membangun lampu merah rambu marka jalan PJU dan lain sebagainya sehingga begitu masyarakat keluar dan masuk tol ya nyaman ini kan penting lalu melihat dari point of view-nya komisi 4 untuk sekarang memang sudah bulan ramadhan ya Pak ya pasti kita identik dengan mudik walaupun mudik dilarang oleh pemerintah tapi kan memang ada mudik yang memang ini ya Pak ya misalnya Bandung Raya Jogja Raya ataupun juga Cirebon mungkin nah ini kesiapan itu seperti apa sih Pak? ya pertama saya menanggapin kaitan dengan kebijakan pemerintah pusat ya karena Pak Presiden sudah menghimbau tahun ini tahun kedua ya kita dalam masa pandemi tidak boleh mudik saya kira saya sebagai ngota dewan di kebijakan 4 mendukung kebijakan pemerintah untuk mereduksi tingkat persebaran COVID-19 ini oke karena sekarang India lagi naik gitu jangan sampai kita sudah bagus grafiknya turun terus meledak lagi kara-kara libur panjang nah tentu kebijakan pemerintah pusat ini harus kita ikuti dengan kebijakan di daerah pasti nanti aparat kepolisian di SHUB di LHAJ dalam hal ini juga akan membuat pos-pos ya penjagaan untuk orang tidak masuk ke Jawa Barat atau sebaliknya tidak keluar tetapi kan untuk wisata lokal kan tetap boleh terbuka wisata lokal nah bagi saya tentu ini kan harus diambil hikmahnya lah pertama kalau ada yang memang pengen berbuat berbakti kepada keluarga dan sanak famili kan bisa pakai mirim barang pakai paket kan gak masih harus pulang orang ya kalau dia harus sungkem-sungkem kan bisa virtual ya sekarang ini kan semuanya teknologi ini ya dipakai orang bisa tanah-tanahan virtual hari ini buat kesepakatan jadi saya kira kita ambil hikmahnya larangan harus mudik tahun ini kebijakan pemerintah untuk mereduksi meredam tingkat persebaran covid ini karena apa karena vaksinasi yang ada di Indonesia ini kan baru berapa persen dari seluruh penduduk jadi masih banyak yang belum nah tetapi ada ada ruang dimana kita boleh mobilitas di internal katakanlah kita orang kota Bandung kita boleh katakanlah mungkin bawa keluarga ke pangalengan ya gak boleh kita kan ke Jawa kita gak boleh tapi wisatawan lokal tempat rekreasi lokal kan boleh nah tetapi menurut saya tetap juga harus menerapkan protop kesehatan yang ketat ini cukup mudik ya pemerintah pusat jadi memang mudik gak boleh tapi liburan boleh ya tempat wisata lokal juga gak ditutup boleh artinya yang gak boleh itu kan migrasi bergerombol orang migrasi ngumpul berjubel di stasiun di pelabuhan kapal di bandara itu yang gak boleh nah kalau sekarang ini kan memang sudah terjadi orang sudah beralu lintas kita di Bandung ini kan mobilitas sudah tinggi kan tapi kan status COVID kita kan turun grafiknya nah kalau ini tetap begini aja kan udah dipastikan kan tidak ada peningkatan oke ya tapi kalau ada sebagian dari 40 40 juta lebih ya ada 1 juta saja warga Jawa Barat yang ke Sumatera dan Jawa gitu dan habis lebaran dia balik nah itu bisa bisa gak kearuhan itu nanti kan oke kemungkinan untuk peningkatan kembali sangat besar oke mungkin pak closing statement apa sih yang ingin bapak sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat pak ya saya berharap tentu kita harus mensyukuri kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah di bulan suci ramodan tahun ini walaupun kita mungkin tidak bisa mudik ya tetapi yakinlah bahwa kebijakan pemerintah kita tidak boleh mudik itu sesungguhnya demi kebaikan kita dan harus cucu kita ke depan karena pandemi COVID-19 ini belum hilang di republik ini masih ada hanya memang republiknya lebih cenderung turun yang kedua ya saya pesan kepada warga Jawa Barat ya dalam menghadapi Idul Fitri tentu kita tidak boleh berlebihan ya ya karena memang situasinya sangat memprihatinkan ekonomi kita juga lagi belum bangkit ya kita ya penting sehat dan bersilaturahim dengan keluarga dan sanak famili dan tentu tidak mungkin kita hamil lima kita semua ngumpul di pasar tradisional berame-rame karena menghadapi lebaran ya tidak mesti begitu-begitu juga lebaran sih kita syukurin sebagai sebuah fitra Idul Fitri tapi tidak mesti kita harus berdampak bahwa di Jawa Barat nanti pas kelebaran ada kenaikan karena kita memang tidak disiplin bergerumulnya itu terlalu oper gitu di pasar di pasar pakaian di pasar daging di pasar sembako nah ini kan kita harus antisipasi mudah-mudahan saya yakin masyarakat Jawa Barat sangat cerdas dan mencikapi bahwa pandemi masih belum hilang dan kita harus tetap konsisten untuk menjaga pakai masker jaga jarak dan selalu cuci tangan saya kira itu intinya tentu kalau misalnya sudah waktunya untuk apa vaksin jangan lupa jangan lupa saya sudah di vaksin yang kedua jangan lupa kita warga Jawa Barat harus di vaksin untuk bisa mendukung program pemerintah di akhir 2021 ini agar masyarakat bisa tervaksin semua oke baik terima kasih Bapak ya sama-sama terima kasih juga pemirsa atas perhatian dari Anda akhir kata saya Farah Puntas mewakili seluruh kerabat kerja petugas Pak Bitundudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati